Pro 1 Mutiara Pagi Pro 1 Terima kasih Nah berdengar dan juga pemirsa Dalam istilah tasawuf Khauf itu adalah sikap mental Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kurang sempurna pengabdiannya Dan rasa takut atau khawatir Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak senang padanya Nah kemudian bagaimana Kita menyikapi Dengan hal ini kita akan banyak Perbincangkan soal khauf Bersama Ustadz Ahmad Hudaifah SOS MHI Beliau adalah Penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumanab Saya sapa dulu Assalamualaikum Ustadz Hudaifah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya kabar baik Ustadz Pagi ini Alhamdulillah Sehat walafiat Mbak Semoga Kembali menemani pendengar Di awal September Ustadz Ini Kita menyebut hari radio juga Karena September Bulannya RRI Ustadz Dan kita di awal September ini Membuka topik Dengan khauf Nah barangkali Ustadz Bisa menyapa Pendengar Dan sedikit Memberi mukadimah Tentang topik kita Silahkan Ustadz Ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala Rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa qub'ala Ashadu an la ilaha Illallah Wa daulah Sadiqallah Wa ashadu anna Muhammad Alhamdulillah Rasulullah Al-Najibah Kau muslimin Yang dirahmati Allah Alhamdulillah Kita berada di Awal bulan Dan kita memulai Awal bulan ini Dan selanjutnya Dimulai dari Peningkatan Rasa Fawf kita kepada Allah Takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ini Kalau di dalam Dunia Tasawuf tadi Sudah disebutkan Ini adalah Merupakan Sebuah makom Sebuah Kedudukan yang tinggi Dimana iman Seseorang juga Harus ada Rasa fawf Dimana-mana Jadi Ada permulaan Ketika kemudian Kita berbicara Tentang takut Kepada Allah Itu Biasanya berbarengan Dengan raja Raja itu Harapan Dapat rahmat Dan hakunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang selalu berbicara Nah Ketika kita berbicara Tentang Kauf atau takut Kepada Allah itu Sebagaimana yang Sudah Diilustrasi Ketika digambarkan oleh Rasulullah S.A.W. Bahwa Kauf itu adalah Menhafa adlaja Siapa yang takut Kepada Allah itu Adlaja Wa man adlaja Wa man adlaja Bala Bermanzil Jadi Orang yang Takut kepada Allah itu Adlaja itu Maknanya adalah S.A.W. Min awali Al-Layn Jadi Orang yang berjalan Di awal Waktu malam Falmuradu Dan maksud Dari berjalan Di awal malam Itu adalah Ad-Tashmir Di to'ah Dia semangat Dalam melakukan Ketaatan Kepada Allah Jadi Siapa yang takut Kepada Allah Maka dia Adalah Seperti orang Yang berjalan Di awal Waktu malam Yang maknanya Atau maksudnya Dia begitu Sangat semangat Untuk melakukan Ketaatan Kepada Allah Wa man adlaja Bala galmanzil Maka kalau dia sudah Punya Kesemangatan Dari dalam Ketaatan itu Maka dia akan Sampai kepada Satu kedudukan Dimana orang itu Akan dicintai Oleh Allah S.W.T Dan kita tahu Bahwa Kauh itu Bisa muncul Karena Salah satunya Karena mungkin Sudah tahu Dengan Sifat-sifat Allah Dia punya Ma'rifah Dia tahu Betul Sifat-sifat Allah Dia tahu Betul Tentang Kebesaran Allah Atau juga Bisa jadi Bisa jadi Kauh itu Kata para ulama Juga muncul Dari perasaan Banyaknya Dosa yang telah Diperbuat Atau dilakukan Seorang Tambah Jadi Bisa pula Karena kedua-duanya Bisa karena Dia sudah Memahami Betul Dia tahu Tentang Kesaran Allah Memahami Sifat-sifat Allah Bisa juga Karena Dia Banyak melakukan Dosa dan Perbuatan Maksiat Atau bisa juga Karena kedua-duanya Sehingga Kauh itu Bisa menjadikan Diri Seseorang itu Begitu sangat Berubah dalam Kehidupan Dirinya Dan kita tahu Bahwa Orang yang Paling tahu Tentang Siapa Kemudian dirinya Dan kemudian Bagaimana Dengan Tuhan Maka dia lah Orang yang Akan punya Tingkat Kauh Atau takut Kepada Allah Itu yang Tinggi Ada Beberapa Hal penting Yang harus Kita pahami Bersama Bagaimana Juga Sudah disampaikan Oleh Para ulama Itu Bahwa Bukan Yang disebut Orang yang Takut Kepada Allah Itu Hanya Orang yang Nangis Menangis Lalu Kemudian Mengeluarkan Air matanya Orang yang Takut Kepada Allah Yang Benar Itu Adalah Orang Yang Meninggalkan Apa-apa Yang Diharamkan Padahal Dia Bampu Untuk Bisa Melakukan Itu Itulah Orang Yang Benar Jadi Orang Yang Takut Kepada Allah Itu Tidak Hanya Ditandai Dengan Dia Menangis-nangis Mengeluarkan Air matanya Tetapi Sesungguhnya Orang yang Takut Itu Kata Para ulama Adalah Orang yang Kemudian Dia Menjauhi Betul Apa yang Kemudian Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Padahal Dia Mampu Dan Bisa Untuk Melakukan Itu Itulah Orang Yang Disebut Kauh Kepada Allah Subhanahu Maka Kalau Ada Semacam Gambaran Bukan Berarti Kemudian Salah Dalam Acara-acara Tertentu Melangis-langit Tapi Nanti Setelah Selesai Acara Lupa Lagi Jadi Lupa Lagi Apa Yang Dia Lakukan Macat Makanya Bukan Orang Takut Itu Ditandai Hanya Pada Parameter Atau Barometer Dia Menangis-langit Pada Suatu Acara Tetapi Betul-betul Dia Menjaga Dirinya Kontimitas Dirinya Untuk Meninggalkan Apa yang Diharapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dia Padahal Mampu Bisa Untuk Melabani Tapi Dia Tinggal Karena Dia Takut Dan Itulah Orang-orang Yang Sebenarnya Dalam Kondisi Takut Sehingga Kemudian Rumusan Ulama Itu Menyebut Alamatul Qaw Tarkul Maharin Jadi Tanda-tanda Orang Takut Kepada Allah Dengan Meninggalkan Apa yang Diharapkan Itu Disebutkan Pertama Adalah Difgur Lisan Jadi Menjaga Lisannya Itu Yang pertama Disebut Jadi Dia Menjaga Lisannya Dan Lisannya Itu Betul Betul Dijaga Dan Dia Punya Nilai Nilai Pikir Dia Baca Al-Quran Dan Sesuatu Yang Bermanfaat Jadi Orang Yang Takut Pada Allah Itu Ditandai Sekali Lagi Bukan Karena Menangis Tapi Tandanya Yang pertama Dia Bisa Menjaga Lisannya Lisannya Dijaga Kalau Ngomong Lisannya Itu Bicaranya Dijaga Itu Orang Yang Bukan Orang Yang Menangis Nangis Tadi Lalu Kemudian Yang Kedua Begitu Takut Tentang Urusan Perut Jadi Dia Akhirnya Dia Mencari Yang Halal Dan Yang Baik Jadi Urusan Ngisi Perut Itu Secara Bahir Dan Makan Jadi Makan Dijaga Dari Hal Yang Haram Jadi Dia Yang Halal Halal Saja Yang Masuk Perut Itu Dan Lalu Juga Makanan Yang Bermanfaat Atau Baik Buat Dirinya Itu Orang Yang Takut Kepada Allah Subhanallah Tentu Maknanya Pula Adalah Apa Apa Yang Kaitannya Dengan Masalah Resiki Dia Jaga Karena Itu Adalah Bagian Dari Menjaga Perut Artinya Pendapatannya Apakah Dia Haram Atau Tidak Karena Dia Akan Menjaga Itu Akan Masuk Pada Makanan Atau Perut Kemudian Yang Ketiga Adalah Alamatul Tawf Itu Adalah Ayyafa Fi Amri Basari Jadi Dia Menjaga Pandangannya Menjaga Matanya Sudah Disebutkan Oleh Para Ulama Itu Disebutkan Orang Yang Kemudian Bisa Menjaga Matanya Sudah Dipandangannya Dihamkan Oleh Allah Lalu Kemudian Bisa Menjaga Matanya Untuk Tidak Melihat Cacat Aib Kekurangan Saudaranya Karena Dia Lebih Memilih Untuk Melihat Cacat Aib Dirinya Dan Dia Tidak Menggunakan Matanya Untuk Memata Matai Untuk Sesuatu Yang Tidak Baik Misalnya Saudaranya Dan Itu Bagian Orang Yang Tandanya Dia Taukut Kepada Allah Kemudian Yang Istrinya Memukul Tidak Ada Kekerasan Itu Orang Yang Kauk Pada Allah Itu Betul Betul Dia Akan Terjaga Dari KDRT Karena Dia Memang Punya Kauk Pada Allah Karena Dia Menjaga Tangannya Kemudian Dia Kemudian Bisa Menjaga Hatinya Orang Yang Takut Pada Allah Itu Dia Bisa Menjaga Hatinya Jadi Dari Kebencian Kedengkian Dan Iri Hati Apapun Yang Merupakan Penyakit Hati Padahal Kita Tahu Bahwa Urusan Hati Ini Adalah Urusan Utama Orang Itu Menjadi Baik Ketika Hatinya Bersih Nah Orang Yang Hauf Pada Allah Itu Alamat Tandanya Adalah Dia Bisa Menjaga Hatinya Dari Penyakit Penyakit Hati Dan Yang Terakhir Itu Adalah Dia Menjaga Urusan Saatnya Kepada Allah Artinya Dia Menjaga Urusan Saat Kepada Allah Artinya Dia Khawatir Amalan Amalan Yang Dia Lakukan Itu Tidak Diterima Oleh Allah Maka Selalu Dia Perbaiki Dan Selalu Berharap Allah Menerima Apa Yang Yang Kemudian Dilakukan Sama Seperti Ketika Umul Muminin Aisyah Tanya Kepada Rasulullah S.A.W. Tentang Quran Surat Al-Mu'minun Dari Ayat 57 Sampai 61 Ketika Ditanya Kepada Rasulullah S.A.W. Siapa Orang Yang Takut Kepada Allah Yang Dimaksud Ayat Itu Ya Rasulullah Apakah Orang Yang Berzina Apakah Orang Yang Mencuri Apakah Orang Yang Minum Minuman Keras Tapi Kemudian Rasulullah Menjawab Bukan Itu Orang Yang Takut Kepada Allah Itu Justru Orang Yang Dia Beramal Dia Salat Dia Kemudian Bersadakor Dia Melakukan Amal-amal Dan Dia Punya Perasaan Takut Tidak Diterima Sehingga Dia Jaga Terus Apa Yang Dia Lakukan Dalam Kehidupan Luar Ibadahnya Dan Dia Kemudian Menjaga Memperbaiki Selalu Memperbagus Amal Yang Dilakukan Itulah Orang Yang Punya Takut Kepada Allah Yang Sesungguhnya Dimaksud Ayat Itu Jadi Ketika Ditanya Apakah Orang Yang Takut Pada Allah Itu Orang Yang Tadi Itu Mencuri Atau Kemudian Bukan Kata Rasulullah Tapi Yang Dimaksud Ayat Itu Orang Orang Yang Melakukan Amal Dan Dia Takut Tidak Diterima Sehingga Kemudian Para Ulama Pun Memasukkan Tanda Orang Yang Takut Kepada Allah Justru Adalah Orang Yang Beramal Dan Dia Kemudian Terus Menjaga Ketaatannya Kepada Allah Karena Takut Tidak Diterima Dan Ini Adalah Alamat Tanda Tanda Kepada Allah Itu Barangkali Sebagai Pembuka Pada Kesempatan Kalinya Dan Ini Mengingatkan Kita Semua Tentang Bagaimana Kita Takut Akan Dosa-dosa Juga Karena Takut Kepada Allah Kekhawatiran Amal-amal Ibadah Kita Mungkin Sudah Capek-capek Tapi Tidak Diterima Tadi Ustadz Sudah Menggambarkan Tentang Keutamaannya Tapi Kemudian Bagaimana Kita Ingin Mendapatkan Petunjuk Dan Rahmat Allah Dengan Rasa Hauf Ini Ustadz Tidak Sedikitkan Kita Suatu Saat Ingat Oh Ya Ya Khawatir Ini Tidak Diridhoi Oleh Allah Tapi Di Sisi Lain Kita Juga Lalai Begitu Dengan Mengingat Hal-hal Seperti Ini Bagaimana Kita Selalu Berada Di Jalan Lurus Yang Demikian Ustadz Iya Bagian Dari Itu Memang Secara Manusiawi Manusia Itu Punya Rasa Lupa Punya Kemudian Salah Kemudian Hal yang Tidak Sengaja Dan Itu Salah Satu Keistimewaan Umatnya Nabi Muhammad Yang Diberikan Untuk Dimaafkan Jadi Salah Lupa Tidak Sengaja Itu Kemudian Dijadikan Sebuah Nilai Keutama Keistimewaan Yang Allah Berikan Kepada Nabi Muhammad Tapi Di Sisi Lain Memang Bahwa Bagian Dari Untuk Saling Bertagukir Saling Mengingatkan Makanya Di Dalam Ayat-ayat Al-Quran Disebutkan Ada Kontinuitas Ada Hal Yang Terus Menerus Dilakukan Karena Manusia Itu Punya Sifat Salah Lupa Dan Sengaja Itu Maka Ada Kontinuitas Untuk Saling Mengingatkan Karena Manusia Itu Kalau Diingatkan Itu Akan Bermanfaat Kepada Sesama Orang Mumin Lalu Kemudian Pada Diri Manusia Juga Bahwa Problem Tentang Kadang Ingat Kadang Tidak Itu Menjadi Sebuah Problem Sehingga Kemudian Pernah Seorang Sahabat Nabi Anzala Itu Tiba-tiba Mengatakan Aku ini Munafik Aku ini Munafik Lalu Abu Bakar Yang mendengar Itu Ada apa Kamu Mengatakan Aku Munafik Ya Kalau Aku Dengar Yang Baik-baik Aku Dengar Nasihat Daya Rasulullah Tentang Surga Tentang Neraka Tentang Apa Aku Jadi Orang Baik Atau Bahasa Kita Mungkin Kalau Saya Lagi Di Pengajian Saya Di Misjid Saya Jadi Orang Baik Tapi Manakala Kemudian Aku Sudah Terumah Aku Kemudian Berbisnis Dan Sebagainya Kadang-kadang Aku Lupa Bukankah Itu Termasuk Orang Yang Ini Fakta Terus Kemudian Aku Juga Merasakan Demikian Lalu Kemudian Mereka Berdua Mengadu Kepada Rasulullah Tentang Apa Yang Mereka Alami Bahwa Ternyata Lalu Rasulullah Menyebutkan Bahwa Bila Kamu Berada Dalam Kondisi Terus Menerus Dalam Keadaan Seperti Awal Dalam Kebaikan Itu Maka Malaikat Akan Menyelami Kamu Tetapi Rasulullah Kemudian Menyebutkan Saatan Tapi Juga Ada Waktu Tertentu Ada Ulama Yang Menyebutkan Saatan Saatan Kadang-kadang Manusia Juga Lupa Kadang-kadang Manusia Itu Hilal Tetapi Ada Juga Yang Memaknai Saatan Saatan Itu Ada Waktunya Bahwa Pada Waktu Tertentu Kita Memang Berhak Untuk Memberikan Hak Orang Lain Dari Kita Jadi Misalnya Kita Perlu Untuk Memberikan Hak Kepada Anak Kita Memberikan Kepada Istri Kita Walaupun Tampakan Lahirnya Seolah-olah Itu Bukan Sebuah Ketakutan Jadi Ketika Kita Bercanda Ketika Kita Bermain Bersama Keluarga Itu Dianggap Keluar Padahal Itu Tidak Juga Ada Waktu-waktu Dimana Kemudian Kita Harus Bisa Memberikan Kesempatan Kepada Orang Lain Dengan Kewajiban Yang Kita Lakukan Itu Merupakan Hak Orang Lain Jadi Bukan Merupakan Sebuah Kesalahan Nah Tentu Dalam hal Ini Ketika Manusia Itu Punya Sifat Salah Lalu Kemudian Tidak Sengaja Maka Tentu Kontinuitas Satu Di Antaranya Adalah Tetap Menggantungkan Diri Kepada Allah Dengan Pikir Itu Tetap Harus Dilakukan Dan Termasuk Eksternalnya Dari Luar Orang Lain Juga Mengingatkan Ketika Kita Melakukan Sebuah Kesalahan Maka Tidak Salah Kalau Kita Mengatakan Kalau Aku Salah Itu Begitu Pemimpin Pemimpin Itu Dibayat Pemimpin Pemimpin Dilantik Zaman Dulu Itu Mereka Jangan Sungkan Untuk Mengingatkan Aku Kalau Aku Salah Begitupun Juga Dengan Dikasih Tahu Itu Bagian Dari Pernyataan Bahwa Kita Ini Memang Bukan Manusia Sempurna Di Sisi Lain Kita Juga Menggunakan Kontinuitas Untuk Saling Memberikan Peringatan Di Tentu Juga Dengan Jalan Banyak Berfikir Kepada Allah Supaya Kita Berada Dalam Kondisi Ketaatan Tadi Karena Orang Yang Takut Pada Allah Itu Salah Satunya Tadi Disebutkan Adalah Dia Akan Berpikir Tentang Ketaatannya Kepada Allah Dia Terus Berpikir Agar Diberbaharui Permohon Agar Diterima Sehingga Dia Menjaga Dirinya Untuk Tidak Melakukan Penyimpangan Setelah Dia Melakukan Satu Aktivitas Apa Yang Kita Dapatkan Ustaz Dengan Kita Punya Sifat Apa Yang Bisa Kita Rasakan Kemudian Bagaimana Janji Allah Terhadap Orang-orang Yang Khaw Kepada Allah Itu Tentu Pertama Dia Akan Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Dia Akan Mendapatkan Rahmat Dari Allah Dia Akan Mendapatkan Keridaan Dari Allah Sebagaimana Ditunjukkan Dari Beberapa Ayat Al-Quran Itu Petunjuk Akan Diberikan Allah Rahmat Akan Diberikan Allah Kepada Orang-orang Yang Takut Kepada Allah Lalu Kemudian Juga Disebutkan Bahwa Orang-orang Yang Kemudian Takut Kepada Allah Itu Dia Akan Mendapatkan Yang Namanya Surga Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Hanya Di Dunia Di Akhirat Tapi Dia Di Dunia Juga Pemerasangan Surga Bahkan Juga Disebutkan Bahwa Surga Bagi Orang-orang Yang Nanti Akan Menikmati Surga Akhirat Itu Tidak Akan Ditemui Kecuali Dia Sudah Menemui Surga Di Dunia Apa Surga Di Dunia Itu Adalah Orang-orang Yang Kemudian Bisa Menjaga Ketaatannya Kepada Allah Karena Dia Punya Rasa Takut Kepada Allah Jadi Kalau Dia Sudah Terbiasa Ta'at Dimudahkan Ta'at Kepada Allah Di Dunia Maka Dia Akan Kemudian Mendapatkan Surga Yang Sesungguhnya Nanti Di Akhir Apulah Nah Orang-orang Yang Mendapatkan Atau Punya Keutamaan Khauf Dia Akan Terjaga Dirinya Dari Perbuatan Maksud Dari Dosa Dia Juga Akan Semakin Ta'at Kepada Allah Karena Dirinya Sudah Mendapatkan Penjagaan Dari Allah Karena Dia Memang Sungguh-sungguh Tetapi Ada Yang Diingatkan Oleh Salah Seorang Kabi Ini Dan Ini Penting Buat Kita Ketika Katanya Kudel Bidiyat Dia Mengatakan Jika Kamu Ditanya Oleh Seseorang Apakah Kamu Sudah Takut Kepada Allah Maka Lalu Diamlah Ketanya Kudel Bidiyat Diam Kamu Kalau Ditanya Jadi Kalau Saya Sudhaifah Atau Mbak Dirin Kamu Sudah Takut Tidak Sama Maka Diam Saja Kenapa Karena Kalau Kita Menjawab Iya Kita Nanti Takut Terbolong Busta Karena Kita Masih Belum Maksimal Tapi Kalau Kemudian Dibilang Tidak Berarti Kita Menjadi Kafir Hati-Hatinya Kalau Ditanya Kamu Sudah Takut Ini Takut Sudah Takut Sama Ya Diam Saja Karena Kalau Kita Berkatakan Iya Kita Masih Takut Tergolong Busta Karena Kita Belum Berada Pada Posisi Makong Kof Yang Sesungguhnya Yang Sempurna Itu Tapi Kalau Mengatakan Tidak Juga Menjadi Kafir Tetapi Ada Yang Menarik Juga Dan Ini Sudah Diketahui Para Ulama Uniknya Sesuatu Yang Takut Itu Kan Biasanya Kita Lari Jauh Dari Tetapi Justru Yang Unik Ketika Kita Berbicara Tentang Kauh Kepada Allah Justru Kita Semakin Mendekat Inilah Uniknya Tentang Kauh Kepada Allah Orang Kalau Takut Itu Kan Lari Kamu Sama Dia Takut Ketemu Ya Lari Dari Tapi Kalau Berbicara Kauh Kepada Allah Sebagaimana Kemudian Disebutkan Siapa Yang Takut Kepada Sesuatu Dia Akan Lari Dari Sesuatu Itu Tetapi Unik Ketika Kita Takut Kepada Allah Justru Kita Akan Lari Mendekati Allah Itulah Indahnya Orang Yang Punya Akhauh Kepada Allah Karena Dia Akan Semakin Dekat Kepada Allah Padahal Dia Semakin Takut Yang Justru Semakin Jauh Inilah Uniknya Orang Yang Punya Rasul Takut Kepada Jadi Orang Yang Takut Kepada Allah Itu Di Antara Banyak Para Ulama Itu Dalam Quran Surat Fatir Ayat 28 Tentu Nanti Ada Keijian Khusus Tentu Secara Umum Bahwa Kita Bisa Melihat Bahwa Orang Orang Yang Semakin Takut Kepada Allah Semakin Justru Mendekat Tidak Menjauh Dan Itu Hal Yang Unik Ketika Kita Berbicara Tentang Kauh Dan Biasanya Kauh Ini Berbarengan Dengan Roja Jadi Kauh Itu Berbarengan Dengan Harapan Kita Kepada Allah Sehingga Kita Tidak Menjadi Orang Yang Berputus Asah Kepada Allah Rahmat Dan Ampunan Dari Allah Biasanya Kauh Itu Berbarengan Dengan Roja Selalu Kita Dengar Kauh Dan Raja Takut Dan Harapan Yang Kemudian Besar Kepada Allah Kemudian Bagaimana Cara Kita Untuk Saling Mengingatkan Bahwa Allah Maha Melihat Bahwa Kita Menanamkan Ketakutan Atas Apa Namanya Ibadah Ibadah Kita Tidak Diterima Allah Misalkan Dalam Perkumpulan Nih Ustaz Antarteman Cara Kita Mengingatkan Jangan Kita Jangan Ngibah Jangan Ngobrolin Allah Maha Melihat Kemudian Ayo Dong Nah Ini Seolah-olah Kita Dikkatakan So Bagaimana Cara Mengingatkan Kita Untuk Selalu Iya Sama Dengan Kewajiban Dakwah Kewajiban Kita Menyampaikan Bahwa Yang Kita Lakukan Adalah Sebuah Kewajiban Tugas Kita Sesama Mumin Sesama Muslim Menyiarkan Terus Ketika Kita Memberikan Peringatan Bisa Diterima Bisa Tidak Diterima Bahkan Bisa Diberikan Penilaian Kita Boleh Siap Untuk Diberikan Penilaian Kita Dibilang So Kita Dibilang Sya Sama 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 Dibat Dicipir Itu bagian Dari Resiko Kita Menyampaikan Kalau Bahasa Saya Kalau Tidak Takut Kalau Seorang Mubalik Atau Menyiarkan Itu Dakwah Tapi Kalau Sesama 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 Terus Tapi Apapun Karena Kita Sesama Jadi Yang Kita Sampaikan Itu Adalah Sebuah Wajiban Sebagai Seorang Mubin Sebagai Seorang Mesin Dan Tentu Risiko Risiko Atau Tentangan Menghadapi Sikap Orang Yang Seperti Kita Terima Dan Kita Harus Lapang Juga Jadi Memang Tidak Mudah Untuk Menyampaikan Tetapi Karena Kita Punya Kewajiban Dan Setiap Kewajiban Kita Kita Lakukan Tentu Dapat Pahala Dari Allah Jadi Bagaimana Kita Mengingatkan Itu Bagian Dari Da'wah Yang Kita Sering Kenal Tiga Tahapan Dalam Berda'wah Itu Adalah Kita Mengingatkan Dengan Hikmah Hikmah Itu Kata-kata Yang bijak Kita Memberi Keteladanan Kita Memberi Keterduhan Dan InsyaAllah Niat Kita Yang Tentu Niat Kita Yang Mengingatkan Itu Dengan Bahasa Yang Sopan Bahasa Yang Santun Bahasa Yang Tidak Menyinggung Kita Belajar Itu Merupakan Da'wah Yang Bisa Diterima Bisa Dengan Nasihat Yang Baik Kita Berikan Gambaran Gambaran Secara Umum Orang Dulu Yang Sudah Takut Pada Allah Saja Itu Begitu Sangat Luar Biasa Jadi Kita Tidak Mengingatkan Dia Tapi Kita Bercerita Bercerita Misalnya Umar Bin Hattab Itu Hebat Orang Yang Sudah Dijamin Masuk Surga Dan Banyak Tahu Tentang Ayat Al-Quran Tapi Masih Ketika Mau Meninggal Pun Takut Lu Tempelkan Pipinya Ketangah Saya Khawatir Nanti Allah Tidak Mengampuni Sambil Menangis Itu Orang Sekelas Umar Bahkan Ketika Umar Mengatakan Seandainya Nabi Sallallahu Bersabda Bahwa Atau Allah Kemudian Mengatakan Bahwa Semua Umatnya Muhammad Ini Masuk Surga Kecuali Satu Saja Yang Masuk Neraka Maka Lalu Kemudian Umar Itu Menangis Aku Takut Yang Saku Itu Aku Nah Orang Yang Sekelas Umar Saja Begitu Jadi Kita Itu Mau Idhatul Hassanah Memberikan Nasihat Itu Dengan Cerita Dan Gambaran Tidak Langsung Pada Saudara Kita Yang Tadi Itu Untuk Diingatkan Pada Takut Tapi Memberikan Gambaran Gambaran Ilustrasi Atau Cerita Cerita Itu Mungkin Bisa Kita Lakukan Pada Anak Kita Pada Istri Kita Tidak Menghakimi Mereka Tapi Memberikan Cerita Kok Bisa Orang Segitu Itu Sudah Luar biasa Kita Ini Bukan Siapa Kadang Sudah Itu Kan Gambaran Jadi Itu Dilakukan Kemudian Yang Ketiga Wajadil Hubil Latih Hassan Kalau Memang Dia Suka Bergebat Artinya Suka Berbantah Bantahan Maka Tentu Bisa Kita Lakukan Da'wah Yang Ketiga Dengan Daran Kita Juga Bisa Mendebatinya Dengan Logika Logika Dan Argumentasi Argumentasi Yang Baik Sehingga Kemudian Dia Punya Kesadaran Tentu Literasi Kita Literatur Kita Terus Kemampuan Keilmuan Kita Juga Harus Banyak Punya Bekal Untuk Bisa Bedebat Itu Bagian Dari Da'wah Risiko Da'wah Tentu Tentu Akan Banyak Tentangan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Saja Yang Sudah Sempurna Itu Banyak Tantangannya Banyak Risikonya Apalagi Kita Yang Tentu Salah Satu Diantaranya Dikatakan Kamu Itu Siapa Kamu Itu Juga Sama Atau Sebagainya Dan Itu Bagian Dari Pelemah Da'wah Bagi Kita Tetap Karena Itu Sebuah Kewajiban Kita Lakukan Dengan Resiko Apapun Tentu Dengan Bersalawat Kepada Nabi Artinya Rasulullah Yang Berhak Untuk Berdakwah Maka Kalau Ada Orang Mengatakan Apa Itu Yang Berhak Kalau Yang Berhak Untuk Berdakwah Itu Orang Yang Baik Yang Sempurna Maka Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Berhak Untuk Berdakwah Kecuali Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Kita Semuanya Tidak Ada Yang Sempurna Jadi Itu Memang Resiko Tapi Kalau Kita Menghilangkan Da'wah Kita Mengingatkan Untuk Takut Kepada Allah Mengingatkan Untuk Berharap Kepada Allah Atau Kita Menjadi Orang Yang Menyampaikan Itu Maka Islam Tidak Akan Jalan Artinya Islam Tidak Akan Jaya Tidak Akan Kemana Mana Karena Kita Berada Dalam Kondisi Diam Semua Atau Kemudian Kita Tidak Beraktifitas Dan Itu Sebuah Kelemahan Dan Itu Tentu Proyek Setan Untuk Kita Tidak Melakukan Amar Ma'ruf Dan Itu Adalah Tanda Dekatnya Kiamat Kalau Sudah Tidak Ada Amar Kemudian Apa Balasan Bagi Orang Orang Yang Tidak Takut Kepada Allah Kalau Tadi Karena Hauf Dia Dapatkan Petunjuk Kemudian Ketika Tidak Hauf Dia Tidak Mendapatkan Petunjuk Tidak Masuk Surga Atau Tidak Tidak Dengan Ketika Kebalikan Dari Sifat Punya Hauf Atau Ada Janji Lain Atau Balasan Lain Untuk Orang Yang Tidak Takut Atau Merasa Dia Tidak Butuh Allah Ya Maka Tentu Mahkum Wala Fahnya Kebalikan Dari Itu Orang Yang Tidak Punya Rasa Takut Kepada Allah Dia Akan Berbuat Semaunya Dan tentu Kemudian Orang Yang Berbuat Sesuka Dia Semau Dia Dan Seenak Yang Dia Lakukan Maka Tentu Dia Termasuk Orang Yang Membangkang Pendurhakan Dan Secara Umum Sudah Disebutkan Bahwa Orang Yang Membangkang Orang Yang Pendurhakan Kepada Allah Karena Dia Sudah Tidak Punya Rasa Mau Kepada Allah Dia Tidak Punya Rasa Takut Kepada Allah Maka Dia Banyak Robos Atau Merejang Aturan Aturan Allah Dan Kemudian Itu Termasuk Orang Yang Bermaksa Dan Membangkang Kepada Allah Dan Hukumannya Bagi Orang Orang Seperti Ini Tidak Hanya Di Akhirat Dia Merasakan Siksa Adab Yang Podi Dari Allah Di Dunia Pun Dia Nanti Kalau Dia Tidak Bertobat Kepada Allah Dengan Catatan Tadi Tidak Bertobat Kepada Allah Maka Dia Akan Merasakan Banyak Hal Yang Menyiksa Dan Sudah Bisa Dirasakan Dari Adab Yang Dikikan Allah Kepada Dia Pada Waktu Di Dunia Tentu Ini Adalah Sebuah Musibah Besar Karena Orang Yang Beriman Selalu Ada Kauh Selalu Menyertainya Dan Ketika Dia Sudah Kehilangan Kauh Kepada Allah Dia Sudah Tidak Punya Takut Kepada Allah Takut Kepada Azab Siksa Dan Hukuman Allah Maka Dia Akan Menjadi Orang Yang Kemudian Robos Penerjang Dan Itu Adapinya Dia Adalah Seorang Panduhan